Rexus meminjamkan beberapa unit keyboardnya untuk kami bongkar dan pelajari detil-detilnya. Unit yang kami terima antara len Daxa M64, Daxa M61 Birbon dengan case resin, dan aluminium case Daxa M61. Kami mulai dengan Daxa M64. Untuk unit-unit Daxa M61 akan kami bahas pada video berikutnya. Berikut adalah kelengkapan yang didapat dalam box. Rexus memberikan keycaps sadangan dengan legend khusus untuk keyboard Apple. Tentunya membantu bagi teman-teman pengguna iMac dan komputer Apple lainnya. Switch yang didapat adalah Gateron KS9. Dan Daxa M64 yang kami terima menggunakan Gateron KS9 Yellow. Tampilan awal yang kami dapat adalah Daxa M64 ini simple. Dan karena case berwarna putih dengan keycaps kombinasi putih dan abu-abu dengan aksen merah untuk tombol escape dan arrow-nya, tampilan menjadi minimalis dan elegan. Jenis font yang digunakan juga simple, dengan tipe huruf yang light, sehingga kesan minimalis semakin didapat dan terlihat rapi. Lubang konektor USB berada di sebelah kiri, dan logo Daxa seperti biasa berada di sebelah kanan. Di sisi bagian belakang, rubber fit terpasang di keempat sisinya. Tidak terdapat kaki magnet untuk tipe ini. Kemudian bagian ini diberikan variasi seperti ini. Apa digunakan sebagai grip atau pegangan tangan ya? Bagian ini menjadi perhatian kami, karena gap pada bagian bawah ini terlihat terlalu lebar. Tidak berimbang dengan gap pada sisi kiri-kanan dan atasnya. Jarak antara case dengan keycaps terlihat terlalu lebar pada sisi di bawah ini. Bagian atas jarak antara case dengan keycaps tidak terlalu lebar atau dapat dikatakan sudah sesuai. Demikian juga dengan bagian kiri dan kanannya sudah berimbang. Untuk tampilan RGB, Daxa M64 ini terlihat cemerlang dengan kontras yang bagus. Bahkan di bawah cahaya lampu yang terang masih terlihat sangat kontras RGB-nya. Untuk mengganti variasi RGB-nya, kombinasi tombolnya adalah Fn dan Backslash. Petunjuk lengkapnya tertera pada lembar manual yang diberikan. Berikut untuk typing test dengan kondisi original atau stock. Terima kasih telah menonton! Kami mulai membongkarnya dan melakukan sedikit modif. Untuk ketebalan keycaps-nya termasuk tebal, di kisaran 1,5 mm. Di sini terlihat PCB Daxa M64 adalah universal hotsop bubble untuk switch 3 dan 5 pin. Kami bermaksud untuk melepas stabilizer pada tombol spacebar. Namun platform yang diberikan menutup pada bagian ini sehingga stabilizer tidak dapat dilepas. Harus membongkar keseluruhan switch dan plate-nya. Kami melepas stabilizer pada tombol enter dan melihat detail steam stabilizer-nya. Terlihat kaki-kaki stem stabilizer sudah flat dan sepertinya tidak perlu di-clip lagi. Kami modif dengan menambahkan band-aid pada wire tanpa kami berikan loop. Hanya sisa-sisa loop bawaan pada stem. Tujuannya adalah agar kami dapat melihat setiap level modif yang dilakukan dan hasilnya. Kami membuat modifikasi hanya sedikit pada beberapa bagian. Mengingat ini adalah unit yang dipinjamkan. Jadi hanya beberapa bagian kecil yang akan kami modif untuk mendapatkan perbandingan. Berikutnya kami berikan loop permatex pada bagian wire-nya. Terdengar ini lebih baik. Dan ini adalah perbandingannya. Beberapa switch terdengar bunyi pink. Kami modif dengan memberikan loop pada switch-nya. Suara pink. Pink sudah terdengar minim sekali. Kita dapat menambahkan foam case atau PCB tip mode untuk lebih meredam bunyi pink ini. Kami melanjutkan membongkar unit ini. Foam case sudah diberikan pada bagian dasar case jenis eva foam dengan tebal sekitar 2mm. Bagian dasar case terlihat kurang halus. Masih ada bagian-bagian yang terlihat kurang rapi. Bahan ABS untuk case ini cukup solid. Platform yang diberikan juga berbahan jenis eva foam. Lapisan finishing plate-nya termasuk baik. Cukup tahan goresan. Switch socket yang ditanam pada PCB ini adalah gateron switch socket. Platform pada bagian ini sebagiannya dipotong agar pada saat melakukan modif pada stabilizer spacebar tidak mendapatkan kesulitan dan harus melakukan banyak bongkar pasang terlebih dahulu. Rexus menyediakan beberapa pilihan untuk case daksa M64 ini apabila teman-teman ingin melakukan upgrade karena merasa belum maksimal dengan case originalnya. Seperti case dengan bahan aluminium ini. Dalam paket pembelian case aluminium ini, plate untuk layout 61 case termasuk di dalamnya. Tapi teman-teman tetap harus memakai plate M64 dan PCB-nya untuk dipindah ke case aluminium ini. Karena PCB dari M64 jelas tidak akan sesuai dengan plate layout 61 case. Untuk case berbahan resin, Rexus menjualnya dalam paket barebone dengan PCB dan plate 61 case. Dan kode nama untuk unit ini adalah daksa M61 barebone. Ayo kita rakit kembali. Kami ingin membagi tips kecil pada saat memasang skrup-skrup pada plate ini. Mungkin teman-teman telah mengetahuinya juga. Pada saat memasang skrup-nya, sebaiknya tidak langsung di-skrup sampai rapat. Sisakan separuh bagian, kemudian ulangi hal yang sama pada skrup-skrup yang lain. Tujuan membagi skrup seperti ini adalah agar plate dapat terpasang dengan rata di semua sisi, sebelum semua skrup kita kencangkan semuanya. Untuk bagian switch di pojok kiri atas, terdapat dua switch yang north facing. Hal ini dilakukan karena terdapat lubang konektor USB di bawahnya, sehingga memaksa dua switch ini berlewanan arah dengan switch yang lain. Bagaimana menurut teman-teman Daksa M64 ini? Apakah masuk dalam mechanical keyboard incaran teman-teman? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Ingat untuk like dan subscribe. See you next video.